Ia datang sebagai penyempurna sekaligus penyambung pancaran cahaya dari ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu Dan Nabi Muhammad diutus untuk mengajarkan rahmatan lil'alamin serta memperbaiki akhlak budi manusia Intro Peristiwa turunnya Wahyu untuk yang pertama kali di Gua Hiru menjadi monumen bersejarah dalam perjalanan Nabi Muhammad Salawo alaihi wassalam Pada momen inilah Malaikat Jebril turun ke bumi untuk memberi kabar bahwa Nabi Muhammad telah resmi menjadi utusan Allah Melalui surat Al-Ala Rasulullah secara resmi menerima surat tugas untuk menyebarkan ajaran rahmatan lil'alamin dan menyempurnakan akhlak manusia Peristiwa ini diabadikan oleh muslim seluruh dunia melalui peringatan Nujukul Quran yang diperingati tiap bulan Ramadan Bicara tentang turunnya Wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Yang tidak kalah penting untuk diketahui adalah seputar aktivitas menyepinya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Sendiri di Gua Hiru Mengapa Rasulullah menyepi di Gua Hiru? Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam selama beliau menyepi? Apakah hanya berdiam diri saja di dalam gua? Ataukah ada ritual tertentu yang beliau lakukan? Adapun tentang kegiatan menyepi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam tidak datang secara serta-merta begitu saja Ia datang sebagai hakit yang Allah berikan kepada beliau sejak usia muda Disebutkan bahwa Allah memberi anugerah kepada Rasulullah dengan menumbuhkan sifat pada diri Rasulullah berupa Senang menyendiri Ini bukan berarti bahwa Nabi adalah orang introvert atau antisosial Namun ini adalah sebuah kebiasaan untuk menjauhi kerumunan dan hal-hal yang tidak perlu Jadi menyendiri ala Rasul adalah perwujudan prinsip Bukan karena enggan bersosialisasi atau rasa minder Perlu kita ingat di usia mudanya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam sudah mendapatkan pengakuan sebagai sosial leader Sekaligus problem solver Masyarakat makah sehingga diberi gelar oleh masyarakat sebagai al-amin alias sebagai orang yang dipercaya Terus tak person sehingga mustahil jika kebiasaan menyendiri ini semata antisosial Dan kebiasaan ini meningkat ketika Rasulullah menapaki usia dewasa Di usia ketika personality beliau makin bijaksana dengan segala keruatan situasi Arab jahiliyah pada masa itu Kebiasaan Rasulullah untuk menyendiri makin intens Kegiatan menyendiri ini disebut dengan tahanus Beliau melakukannya secara rutin dalam durasi dan jangka waktu tertentu Ada satu pendapat yang menyebutkan Rasulullah bertahanus selama 10 hari dalam 1 tahun Sebagian pendapat lain menyebutkan beliau melakukan tahanus paling lama selama 1 bulan setiap tahunnya Dalam rutinitas tahanus ini Sayidah Khadijah memainkan peran yang tidak main-main Terbukti ia berperan sebagai pendukung Rasulullah Lahir maupun batin Rasulullah disebut selalu membawa bekal dari rumah tiap berangkat tahanus Sesuai kebutuhan beliau Ketika bekal sudah habis entah karena untuk beliau sendiri atau dibagikan kepada orang miskin Beliau kembali lagi ke rumah dan akan membawa bekal lagi di tahanus selanjutnya Begitu habis beliau kembali lagi ke rumah Begitu seterusnya berulang-ulang Lalu apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah ketika tahanus di dalam Gua Hiro Ada pun yang dilakukan Rasulullah selama bertahanus di dalam Gua Hiro Ini kemungkinan besar memiliki kesinambungan dengan ajaran dan tradisi nenek moyang beliau Nabi Ibrahim Tahanus bukan tradisi aneh bagi para Hanufa Penganut ajaran Nabi Ibrahim Di masa Jahiliyah kakek beliau Sayyid Abdul Muttalib diketahui juga melakukannya Jadi ini merupakan tradisi yang sudah turun-temurun Saya jadi ingat tentang risalah pencarian Tuhan Nabi Ibrahim Yang juga terjadi di dalam Gua Singkatnya Nabi Ibrahim lari dari ayah beliau dan memutuskan berdiam diri di dalam Gua Sepanjang malam Nabi Ibrahim diperlihatkan keagungan Tuhan berupa bintang, bulan, dan matahari Yang semula beliau kira sebagai Tuhan Namun pada akhirnya beliau mendapatkan pencerahan bahwa Allah lah pencipta semua benda langit tersebut Dalam kitab Nurul Yakin, Seh Kudari Baik Disebutkan bahwa Tahanus Nabi di dalam Gua Hiro dilakukan dengan melakukan ibadah menurut ajaran agama nenek moyang beliau Nabi Ibrahim Pendapat ini diperkuat bahwa kata Tahanus memiliki arti keterlibatan melakukan sesuatu Demikian Tahanus ini berarti sebuah kegiatan atau aktivitas yang mengantar kepada kehanifan atau al-hanifiyah ajaran Nabi Ibrahim Lebih rinci lagi, Tahanus Rasulullah SAW dilakukan dengan cara merenung, bertafakur, dan berjikir kepada Allah Serta mensucikannya dari segala sifat yang tidak wajar baginya Sebagaimana diketahui ajaran Nabi Ibrahim dikenal dengan ajaran hanif, ajaran yang lurus, tidak bengkok, tidak menyimpa Masih dari riwayat Ibnu Israq Menguatkan pendapat ini, tradisi ajaran hanif Nabi Ibrahim begitu mewarnai seputar aktivitas Tahanus Rasulullah Biasanya setelah Rasulullah mencukupkan Tahanusnya di Gua Hiro Yang pertama kali beliau lakukan adalah mendatangi kabah untuk bertawa Sebanyak tujuh kali atau lebih sebagaimana yang beliau gendaki Dari keterangan diatas, diambil kesimpulan bahwa dalam peristiwa turunnya Wahyu sendiri Sangat kental diwarnai oleh tradisi Ibrahimiyah Yang menunjukkan pula bahwa agama Islam tidak serta-merta berdiri sendiri Turun dari langit di ruang hampa Melainkan ia datang sebagai penyempurna sekaligus penyambung pancaran cahaya dari ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu Dan Nabi Muhammad diutus untuk mengajarkan rahmatan lil alamin Serta memperbaiki akhlak kudi manusia Terima kasih, semoga bermanfaat Rahayu-rahayu-rahayu sagung dumadi Terima kasih